ini tipenya ya EDV-7552 di dalam dryer ini kosong ya teman-teman tidak ada apa-apanya jadi bunyi jeduk-jeduk tadi itu sepertinya dari dalam mesin dari bagian dalam mesinnya ya jadi langsung aja saya akan tunjukkan apa yang salah pada bagian dalam mesin dryer ini sepertinya masalahnya ada pada fan beltnya baik ini saya putar pelan-pelan dengan tangan ya kita lihat nah itu ya teman-teman seperti terlihat fan beltnya pecah ya atau belah jadi tidak menempel gitu ya dan ini membuat putaran fan belt jadi tidak sempurna jadi ada gonjalan gitu ya untuk tutorial lengkap bagaimana membongkar dryer dan mengganti fan beltnya saya sudah buatkan videonya secara terpisah linknya saya taruh di deskripsi ya teman-teman ada pun penyebab lain dryer berbunyi seperti tadi tuh kadang fan beltnya itu bisa juga karena seperti ini jadi penyebabnya itu bisa berbeda-beda ya tergantung dari jenis fan belt yang teman-teman beli saya pernah fan beltnya itu petak pinggirannya atau jika setelah dicek fan beltnya baik-baik aja mungkin rollernya kadang pada roller kotoran itu bisa mengeras dan itu cukup mengganggu putaran fan belt sehingga menghasilkan bunyi beris baik itu aja teman-teman silahkan like jika teman-teman suka dan silahkan komen jika ada pertanyaan bye bye